Fans Garuda berharap pelatih tim nasional, tim NAS, Indonesia, Shin Taeyong tak mencoba-coba formasi seperti yang dilakukannya saat kalah 1-2 dari Cina. Permintaan fans tim NAS Indonesia itu wajar mengingat lawan Justin Hubner CS adalah selanjutnya Jepang dan Arab Saudi. Ya, terdekat tim NAS Indonesia akan melawan Jepang dan Arab Saudi di laga lanjutan grup C-Baba ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tepatnya tim NAS Indonesia akan melawan Jepang dan Arab Saudi. Jelang kedua laga tersebut, PSSI pun sudah mengumumkan 27 pemain pilihan Shin Taeyong untuk dibawa melawan Jepang dan Arab Saudi. Netizen Tanah Air Lantas antusias melihat 27 pemain yang dipanggil berbagai tanggapan terlihat di kolom komentar Instagram tim NAS Indonesia, tim NAS Indonesia saat mengumumkan 27 pemain untuk dua laga tersebut. Mayoritas meminta ST bisa memaksimalkan 27 pemain agar tim NAS Indonesia bisa memaksimalkan dua laga kandang nanti. Meski begitu, fans Garuda juga berharap ST tak mencoba-coba formasi. Seperti mencadangkan pemain yang mampu tampil baik, seperti saat melawan Cina, netizen mau ST langsung memainkan pemain terbaiknya di laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Serta dapat memaksimalkan jatah pergantian pemain demi memaksimalkan kekuatan tim NAS Indonesia. Jangan ragu meracik sebelah skuad terbaik. Walaupun harus naturalisasi. Kami mendukungmu, tulis akun Radhita underscore Chandra. Coach Shin Taeyong jangan melakukan eksperimen line-up tulis akun Fikri Firman. Semoga Coach Shin tidak mengada-ada eksperimen. Posisi pemain terbaik, yak tulis akun Veronica Foa. Ayo Garuda, tulis akun Aydian underscore Abroad. Sementara itu, Ketua Umum, Ketum, Erik Thohir menilai 27 pemain itu akan saling melengkapi dalam dua laga tersebut. Pasalnya, tim NAS Indonesia butuh kemenangan untuk menjaga asal-olos ke Piala Dunia 2026. E27 pemain tim NAS Indonesia yang akan berjuang untuk Garuda melawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, jika Tariq Thohir dilansir dari laman Instagram pribadinya Erik Thohir. Menteri BUMN itu mengatakan tim NAS Indonesia akan melakukan persiapan dengan baik untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Pasalnya, tim asuhannya akan bersuat tim yang punya kualitas dan pengalaman jauh lebih baik. Terima kasih telah menonton!